Halo guys, balik lagi bareng kami dalam channel Kabar Hiburan Ovisial. Sebanyak 586 dari total 8 partai politik dan 84 dapil, resmi ditetapkan sebagai anggota DPR RI 2024-2029 terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum alias KPU pada Minggu 25 Agustus 2024 lalu. Dari 586 nama-nama tersebut, 24 diantaranya adalah selebriti tanah air. Sebagai informasi, 24 artis dari 586 nama tersebut tercantum sebagai anggota DPR RI 2024-2029 yang terpilih sesuai dengan keputusan KPU RI No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024 yang dibacakan oleh Ketua KPU Muhammad Afifudin. Nah, berikut ini merupakan daftar 24 artis yang resmi terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Yang pertama adalah RZT Bilbina. Pemilik nama lengkap RZT Bilbina Huzaimi Setiawan adalah seorang pragawati, bintang film, sinetron, pembawa acara, dan juga politikus berkebangsaan Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa. RZT Bilbina lolos di Dapil 1, Jawa Timur dengan memperoleh suara sebanyak 62.790 suara. Kemudian yang kedua adalah Ashraf Abu. Ashraf Abu merupakan penyanyi dan pencipta lagu dangdut yang populer dengan lagu Syarmila di tahun 1990-an. Ashraf diketahui maju melalui Partai Golkar. Suami dari Bupati Pekalongan yang juga putri legenda dangdut Arafik, Fadiyah Arafik ini, cukup moncar di Kabupaten Pekalongan. Ashraf Abu lolos di Dapil, Jawa Tengah dengan jumlah suara sebanyak 177,436 ribu. Kemudian yang ketiga adalah Deddy Yusuf Macan Effendi. Deddy Yusuf Macan Effendi adalah seorang aktor, politikus, dan juga presenter Indonesia. Deddy pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat sejak 13 Juni 2008 hingga 13 Juni 2013. Selain itu, Deddy juga pernah menjadi salah satu seorang anggota DPR dari Partai PAN periode 2004-2009. Kini ia kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat II dari Partai Demokrat dengan jumlah suara sebanyak 210-179 ribu. Kemudian yang keempat adalah Uyakuya. Surya Utama SIP atau yang lebih dikenal dengan nama Uyakuya adalah seorang presenter, penyiar radio, pemeran, komedian, penyanyi, rapper, dan juga politikus berkebangsaan Indonesia. Uyakuya diketahui lolos jadi anggota DPR Dapil DKI Jakarta II dari Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara sebanyak 81.463. Kemudian yang kelima adalah Sigit Purnomo. Sigit Purnomo Samsuddin Syed atau yang lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu adalah seorang penyanyi dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah pada periode 2016-2021. Kini ia kembali terpilih sebagai anggota DPR Dapil DKI Jakarta III dari Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara sebanyak 50.222. Kemudian yang keenam adalah Melly Kuslow. Pemilik nama lengkap Meliana Kesi Kuslow adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga pemeran Indonesia. Karena kesuksesannya sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu, Melly Kuslow sering dianggap sebagai divanya Indonesia. Pada tahun 2023, Melly menjajal dunia politik dengan bergabung bersama Partai Gerakan Indonesia Raya. Kini, ia pun terpilih sebagai anggota DPR Dapil Jawa Barat I dari Partai Gerindra dengan jumlah suara sebanyak 75.369. Kemudian yang ketujuh adalah Niko Siahaan. Pemilik nama lengkap Juniko Bisuk Partai Siahaan atau yang lebih akrab disapa sebagai Niko Siahaan adalah seorang pembawa acara televisi, aktor, dan juga politikus Indonesia. Ayah dari tiga anak ini dulunya dikenal sebagai seorang entertainer sebelum akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 56.516. Kemudian yang kedelapan adalah Nurul Arifin. Nurul Komaril Arifin adalah seorang pemeran dan politikus Indonesia. Sebelum berkali di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang pemeran film. Pada tahun ini, Nurul Arifin kembali terpilih sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar di Dapil Jawa Barat I dengan jumlah suara sebanyak 63.203. Kemudian yang kesembilan adalah Rasel Mariam Sayyidina. Rasel Mariam Sayyidina adalah seorang model, pemeran, dan juga politikus Indonesia keturunan Sunda. Sebelum berkarir di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang model dan pemeran film. Rahel terpilih di Dapil Jawa Barat II dari Partai Gerindra dengan jumlah suara sebanyak 114.749. Kemudian yang kesepuluh adalah Onjo Michael. Elfonda Michael atau dikenal dengan nama Onjo Michael atau Onjo, adalah seorang penyanyi, peneliti, pengamat industri musik, pengusaha, dan juga politisi. Ia memulai karirnya dengan menjadi vokalis dalam sebuah festival band. Onjo Michael lolos sebagai anggota DPR dari Dapil, Jakarta II dari Partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 60.623. Kemudian yang kesebelas adalah Denny Cagur. Denny Wahyudi atau yang lebih dikenal dengan nama Denny Cagur adalah seorang pemeran, pelawak, presenter, penyanyi, dan juga politikus Indonesia keturunan Sunda dan Betawi. Denny lolos menjadi anggota DPR mewakili Dapil Jawa Barat II dari Partai PDI Perjuangan dengan jumlah suara sebanyak 58.043. Kemudian yang kedua belas adalah Desi Ratnasari. Desi Ratnasari adalah seorang artis politikus pembawa acara televisi, penyanyi, dan juga model Indonesia. Desi menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Amanat Nasional selama dua periode sejak 1 Oktober 2014. Kini ia pun kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat IV dengan jumlah suara sebanyak 78.306. Kemudian yang ketiga belas adalah Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan adalah pemeran, presenter, model, dan juga politikus Indonesia. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menjabat sejak 1 Oktober 2019. Kini Tommy kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat V dengan jumlah suara sebanyak 100.656. Kemudian yang keempat belas adalah Primus Justisio. Primus Justisio adalah pemeran, presenter, model, dan juga politikus Indonesia. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Amanat Nasional yang menjabat sejak 1 Oktober 2009. Kini Primus kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat V dengan jumlah suara sebanyak 128.892. Kemudian yang kelima belas adalah Rike Diabitaloka. Rike Diabitaloka Intan Purna Masari adalah seorang artis, politikus, aktivis, dan juga pembawa acara. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang menjabat sejak 1 Oktober 2019. Kini Rike pun kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat V dengan jumlah suara sebanyak 94.201. Kemudian yang ke enam belas adalah Feral Bramasta. Feral Bramasta Faril Sujoko adalah pemeran, penyanyi, model, dan juga politikus Indonesia. Pada tahun 2023, Feral menjajal dunia politik dengan bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Kini ia pun lolos sebagai anggota DPR Dapil Jawa Barat 7 dengan jumlah suara sebanyak 94.810. Kemudian yang ke tujuh belas adalah Mulan Jamila. Mulan Jamila adalah seorang penyanyi, artis, dan juga politikus berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi Partai Kerindra yang menjabat sejak tahun 2018. Kini, Mulan pun kembali terpilih dari Dapil Jawa Barat 11 dengan jumlah suara sebanyak 83.526. Kemudian yang ke delapan belas adalah Nafa Urba. Artis para Nafa Urba menjadi salah satu caleg artis yang meramaikan pemiliu 2024 ini. Nafa Urba diketahui jadi caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 yang meliputi Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, dan juga Malang. Nafa Urba yang maju dari Partai Nasrim lolos ke Senayan setelah meraih suara yang signifikan, yakni sebanyak 67.652 suara. Kemudian yang ke sembilan belas adalah Iyad Bustami. Iyad Bustami merupakan salah satu penyanyi senior yang mendapat julukan sebagai Ratu Danggut Melayu. Iyad juga merupakan penyanyi yang mempunyai ciri khas dalam berhijab. Bersama Partai PKB, Iyad berhasil lolos menjadi anggota DPR dari Dapil Riau I dengan jumlah suara sebanyak 80.750. Kemudian yang ke dua puluh adalah Eko Hendro Purnomo. Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio adalah seorang pelawak, pembawa acara, produser, politikus, dan juga aktor Indonesia. Iyad merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amenat Nasional yang menjabat sejak tahun 2018. Kini ia pun kembali terpilih dari Dapil DKI Jakarta I dengan jumlah suara sebanyak 93.673. Kemudian yang ke dua puluh satu adalah Ahmad Dhani Prasetyo. Ahmad Dhani Prasetyo adalah seorang musisi, politikus, dan juga pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan pendiri dan pemimpin dari grup musik Dewa XIX. Bersama Partai Gerindra, Ahmad Dhani lolos kesenayan dari Dapil, Jawa Timur I dengan jumlah suara sebanyak 134.227. Kemudian yang ke dua puluh dua adalah Dina Lorenza Autria. Dina Lorenza Autria adalah model, pemeran, dan juga presenter asal Indonesia. Maju bersama Partai Demokrat di pemilu tahun ini, Dina Lorenza lolos menjadi anggota DPR RI dari Dapil, Jawa Timur III dengan jumlah suara sebanyak 52.983. Kemudian yang ke dua puluh tiga adalah Moreno Suprapto. Moreno Suprapto adalah pembalap mobil nasional Indonesia berdarah Jawa Minang. Ia adalah adik kandung dari pembalap Ananda Mikola. Bersama Partai Gerindra, Moreno juga lolos kesenayan dari Dapil, Jawa Timur V dengan jumlah suara sebanyak 112.313. Kemudian yang terakhir adalah Rano Karno. Haji Rano Karno adalah aktor, penyanyi, politikus, dan juga sutradara berkebangsaan Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia untuk daerah pemilihan Banten III untuk masa jabatan 2019-2024. Kini, ia pun kembali terpilih dengan mengumpulkan suara sebanyak 149.397.